Halo guys welcome to my channel kali ini kita akan review 4 macam generasi air pre fire dari yang paling simple sampai yang paling canggih ya Oke kita akan bahas satu satu apa kelebihan dan kekurangannya dan fungsinya seberapa bagus ya Oke pertama kita ke sini dulu yang paling simple ini air purifier Pagi belakangnya ini kipas kipas ya ini kipas simple banget ya jadi udara yang dihisap dari sini dibuang ke sini Jadi filternya ini kita menggunakan HEPA filter yang versinya H13 Artinya dia bisa menyaring filter 99,7% dengan partikel 0,3 mikron ya Yang pertama ini kita di sini dulu nih ini ada namanya pre filter Pre filter itu untuk menyaring partikel-partikel yang besar Kemudian dia masuk ke HEPA filter yang ini HEPA filter ini gradenya yang 13 Artinya bisa menyaring sampai 99,7% pada 0,3 mikron partikel Kemudian dia ke sini yang namanya karbon filter yang menetralisir bau-bau segala macamnya Simpel banget ya kalau dipasang tinggal jagut aja sininya Ini dia ya di sini kipasnya oke Pasangnya sangat mudah ini on-made ya jadi kita buat sendiri bisa buat sendiri ya Ini harganya gak terlalu mahal juga ini sekitar 500 ribuan ya sampai 600 Di sini ada pengaturannya speednya ya bisa diatur speednya Ini satu, dua, nol, satu, tiga, dua, satu Jadi udara yang disap dari sini dibuang ke depan Jadi disini udah bersih ya Simple sekali ini, ini tidak ada sensor tidak ada UV Hanya tiga proses penyaringannya dia dari pre filter HEPA dan karbon oke Dan disini pengontrolannya juga manual ya Oke sekarang kita masuk ke air purifier yang kedua Air purifier ini yang kedua ini ini juga modelnya udah kuno ya Dia udah masih manual disini kita bisa atur speednya dia ini on offnya Ini speednya satu, dua, dan tiga ya Disini dia menggunakan filter 360 derajat Dimana filter ini dia menyaring dari udara dari sini, dari depan, dan dari belakang Disaring, dibuang ke sini ya Ya disini saat depan Dia tinggal sampul banyak filternya ya Oke dibuang ke atas ini Cuma kekurangannya dari alat ini, dia mereknya Honeywell dan harganya lumayan mahal ya Sekitar 7 jutaan Dan Catrix nya sendiri itu juga mahal banget ya, 3 juta lebih ya Sampai 4 juta harganya Hanya filternya aja Filternya itu dia ada disini nih Ini dia filternya gede banget ya Ini dia ada filter, ada HEPA filter, dan ada satu lagi, karbonnya Oke Harganya filternya sendiri itu sekitar 3 juta lebih ya Mahal banget nih Oke Jadi ini dia Filternya masih manual Jadi kita bisa menggunakan dia Kalau udaranya kokoh atau mau kita bisa naikin speednya ke 3 Oke Apa ini Oh iya Ini on off nya Ini low Bisa nya ke 3 dia ya Jadi kenceng banget dia ini Jadi secara manual Oke Oke Ini yang kedua Harganya lebih mahal ya Terus yang ketiga itu Kita Kita lihat Saya ngerti tahu saya yang ketiga Ini teknologinya udah lumayan canggih ya Ini Xiaomi Dia menggunakan filter 360 derajat juga Dari sini dia menyerap darah-darah kotor Terus dibuang kesini Dibuang kesini ya Ke atas Di sini juga dia udah dilengkapi dengan sensor udara Jadi dia bisa mengetahui Udaranya itu kotor atau enggak ya Jadi ini dia ya Ini indikatornya dia hijau Dia artinya ini udara disini ini 0 sampai 50 Kalau di atasnya hijau itu Dia 50 sampai 100 Dan di atasnya 100 Di atasnya itu Dia warna merah Artinya 100 Di sini dia udah bisa Ada Bagusnya dia itu Dia bisa menunjukkan Kualitas Kualitas udara Sekarang itu 7 Ya 8 ya Sangat bagus Kualitas udaranya Dan Harganya ini 1.500.000 Sampai 1.700.000 Terus harganya Oke ya Oke terjangkau banget Dan Harganya masih Resonable ya Buat kita Terus Dia bisa digunakan Untuk ruangan Sebesar 25 Sampai 30 meter persegi Ya Untuk alat ini Jadi Cara kerjanya dia Dia mengisap darah Dari sini Dan bungkonya ke sini Ya Di sini bagian belakangnya itu Dia Ada Filternya Jadi sangat mudah ya Kita tinggal buka aja Klik sini Buka Tuh Sini filternya Filternya itu juga ada juga Belah macam-macam Tergantung kebutuhan Kita maunya Ya Seperti apa ya Dan harganya itu Kurang lebih 500.000 Sampai 800.000 Ya Jadi harganya dia itu Perkait Sekali pakai Satu ini pakai Buang semuanya Dia ada pre-filter Ada HEPA filter Darah karbon Oke Ini lebih Seasonable harganya Kapan Perlu dikanti filternya Akan diinformasikan di sini ya Oke Sekarang kita masuk yang Yang paling canggih Di antara HEPA filter ini Kita nyalakan dia Kenapa canggih Di sini dia Lampu ini kantornya Udah lumayan besar ya Dia ada merah Ada biru Biru itu biasa ya 0-50 Kuning 50-100 Dan merah itu dia Di atas 100 Partikelnya Oke Di sini ada tombol auto Dia akan secara otomatik Mendetect Udara yang ada di sini ya Ini ya 20 ya Dia Ada sensor mode nya juga Di sini ada sensor night mode Ada timer Sudah lumayan canggih ya Di sini ada lampu UV juga Ini lampu UV Yang sekarang ini sangat perlukan Untuk membunuh bakteri dan virus-virus Kita menggunakan lampu UV ya Jadi secara kerjanya ini sama Dia menggunakan filter 360 derajat Masuk dari sini Dia masuk ke Pre-filter HEPA filter Dan karbon ya Dari sini dia naik ke atas Di sini ada lampu UV Untuk membunuh bakteri Dan Virus-virus Setelah itu Udara bersihnya dibuang keluar Dini Dibuangnya juga dengan dua step Yang di sini Sedang Yang di sini tinggi Ya Jadi udara anginnya itu tinggi Di sini Dan di sini sedang ya Dan semuanya informasi ini Ini didapatkan dari sini Ini namanya sensor pad Kita bisa letakkan dia ini Jaraknya sensor pad ini Dengan HEPA filter ini Sejauh 15 meter ya Maksimum 15 meter Dan HEPA filter ini bisa digunakan Untuk ruangan yang sebesar 25 meter persegi Oke Dan harganya ini 4.400.000 Catridge nya sendiri ini Harganya kurang lebih 600 ribuan ya Jadi Bisa dipakai selama satu tahun Sampai satu tahun Sampai satu setengah tahun Tergantung dari Kortus udara Ya Jadi kalau Jadi Anda mau pakai yang mana Terserah kembali ke Anda Anda bisa pilih Mau yang ada lampu UV nya Atau tanpa lampu UV Atau Manual Atau yang paling manual Ini yang paling basic ya Kembali ke Anda Sesuaikan dengan budget Anda Anda mau yang mana Ya Anda mau yang paling lengkap Yang ini paling lengkap Yang sedang Yang ini Dan yang ini Manual Ya Oke guys Demi kali review dari kami Haratek Mengenai 4 generasi Air purifier Semoga informasi Bermanfaat Dan berberapaan semuanya Jika anda menonton video ini Please like dan comment Jika anda menonton video ini Oke Sampai ketemu lagi Jangan lupa lagi See you guys See you guys Bye Bye Guys Terima kasih.